Intro Membirsa petugas keamanan bandara atau ASEK di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara palsukan surat jalan dan PCR. Pelaku menjual surat-surat palsu seharga Rp1.500.000. Tiga orang pelaku pemalsuan surat perjalanan dari perusahaan fiktif dan surat palsu hasil tes PCR ditangkap polisi. Surat-surat palsu tersebut sedianya digunakan sebagai syarat dokumen perjalanan luar kota dengan menggunakan pesawat. Dari ketiga orang tersangka ini, satu orang di antaranya Oknum Petugas ASEK atau Keamanan Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Tersangka FR menjual hasil tes PCR palsu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan surat keterangan pekerja dari perusahaan fiktif dijualnya seharga Rp150.000. Sebagai barang bukti, polisi menyita laptop, printer, stempel, buku rekening, dan bukti transfer. Tak ketinggalan uang tunai hasil kejahatan sebanyak Rp7.691.000 turut disita oleh polisi. Terima kasih. Pemirsa krematorium khusus jenazah COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat sudah beroperasi. Lainan kremasi TPU Tegal Alur terbuka bagi siapapun tanpa dipungut biaya. Krematorium untuk jenazah pasien COVID-19 di Taman Pemakaman Umum TPU Tegal Alur, Jakarta Barat resmi beroperasi sejak Sabtu kemarin. Dalam sehari, krematorium TPU Tegal Alur dapat mengkremasi hingga lima jenazah pasien COVID-19. Proses kremasi memakan waktu dua setengah hingga tiga jam dengan mesin berkekuatan seribu derajat Celcius. Krematorium TPU Tegal Alur merupakan kolaborasi antara organisasi masyarakat Himpunan Teguh Bersatu dengan Pemprov BKI Jakarta. Layanan kremasi TPU Tegal Alur terbuka bagi siapapun tanpa dipungut biaya. Masyarakat yang ingin mengurus proses kremasi jenazah pasien COVID-19 bisa datang langsung ke krematorium ini. Syarat administrasi kremasi gratis di krematorium TPU Tegal Alur, Jakarta Barat yaitu Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan Fotokopi KTP orang yang meninggal Fotokopi KTP penanggung jawab Lalu, fotokopi kartu keluarga Diharapkan pengoperasian krematorium TPU Tegal Alur dapat mempermudah masyarakat Dalam mengkremasi jenazah pasien COVID-19 sekaligus mencegah praktik percaluan. Tim Liputan E-News melaporkan. Ya, Pemirsa, krematorium gratis di TPU Tegal Alur sudah mulai beroperasi sejak hari Sabtu lalu. Dan Pemirsa, informasi selekatnya akan disampaikan oleh Bayu Pradana. Selama siang, Bayu, hingga kini sudah berapa jenazah yang sudah dikremasi di sana. Silahkan, Bayu. Ya, peram ini adalah jenazah ketiga yang datang pada hari ini untuk dikremasi di krematorium Tegal Alur, Jakarta Barat. Dan ini artinya sudah ada 17 total jenazah yang dikremasi di krematorium Tegal Alur, Jakarta Barat ini. Kalau kita lihat memang sejak Sabtu kemarin dibukanya krematorium ini sudah ada 14 jenazah sehingga minggu dan pada hari ini dipertambah lagi 3 jenazah yang dikremasi di krematorium Tegal Alur, Jakarta Barat. Sementara itu juga sejak pagi tadi kami memantau ada sejumlah keluarga juga yang terus mengantar ke krematorium ini. Dan juga beberapa selain petugas yang bersiap untuk menerima jenazah setiap harinya untuk dikremasi akibat virus COVID-19 juga kami melihat ada persiapan seperti ruang tunggu dan juga ruang berdoa yang disiapkan dari krematorium milik Pemprov Tegal Jakarta ini. Meski demikian pihak dari krematorium menjelaskan bahwa persediaan untuk ruang tunggu dan juga ruang beribadah ini atau ruang berdoa ini nantinya sangat diusahakan untuk tetap mentaati pertolongan kesehatan dan juga para keluarga yang datang ini diwajibkan untuk memakai masker dan juga mentaati pertolongan kesehatan lainnya. Sementara itu juga saat ini masih berlangsung yaitu kremasi dari jenazah ketiga yang hari ini datang dan memang kalau kita lihat antara jenazah kedua dan juga jenazah ketiga yang datang hari ini ini waktunya sedikit perdekatan sehingga tadi jenazah ketiga ketika datang ini harus menunggu sebentar dikarenakan memang membutuhkan waktu untuk mengkremasi jenazah sekitar 2 hingga 2 jam setengah lamanya untuk mengkremasi satu jenazah dan juga saat ini masih berlangsung dan bahkan di jenazah ketiga ini kami melihat ada persiapan untuk berdoa bersama dengan keluarga dan tentunya diharapkan nantinya bisa tetap mentaati dan juga dari pihak krematorium menjelaskan bahwa kremasi atau krematorium ini hanya menerima 6 hingga 7 jenazah saja setiap harinya untuk di kremasi di krematorium Tegal Alur ini dan juga adanya krematorium dari Pemprov DKI Jakarta ini merupakan jawaban dari Pemprov DKI Jakarta terkait keluhan warga Jakarta mengenai mahalnya biaya kremasi di tengah pandemi COVID-19 sementara beberapa waktu yang lalu tepatnya pada sekitar waktu idulat ha kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria ini sempat meminta kepada pihak krematorium yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya agar tidak mengambil keuntungan di tengah pandemi seperti ini dan juga beberapa waktu yang lalu Riza telah menceritakan kepada Wakil Media bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan nantinya krematorium yang akan gratis pelayanannya kepada masyarakat Jakarta dan inilah yaitu krematorium Tegal Alur yang digunakan masyarakat Jakarta dan tidak dipungut biaya dan hanya dibutuhkan beberapa syarat saja diantara syarat yang diperlukan adalah surat pernyataan meninggal dunia dari rumah sakit yang menyatakan jenazah meninggal dunia dan juga syarat kedua adalah KTP dari jenazah dan yang ketiga adalah KTP dari penanggung jawab seperti keluarga ataupun kerabat dan nantinya jenazah bisa langsung diproses kremasi tanpa dipungut biaya apapun Baik, terima kasih banyak Bayu, semoga informasi tadi juga dapat membantu warga yang sedang tertimpa musibah akibat pandemi COVID-19 kali ini Pemirsa, kami ingatkan kembali karena COVID-19 makin menggana saatnya mengurangi mobilitas patuhi aturan PPKM darurat karena COVID-19 bisa menyerang siapa saja Pemirsa Bada Intelijen Negara menggelar vaksinasi dari pintu ke pintu di Serang, Bantan Selengkapnya sesuatu lagi bersama rakan saya Arlissa Hadis Terima kasih telah menonton!